Mantan Mesinggol Persupura direkrut Jan Madenas ke PSS Biak Manager PSS Biak Jan Terminas Madenas memastikan bahwa salah satu pemain mantan Mesinggol milik Persupura Jaipura yang juga telah beraturalisasi sebagai warga negara Indonesia berkebangsaan Brazil bernama lengkap Alberto Gonsalves da Costa atau yang akrabi Sapa Beto bakal berbaju Badai Pasifik julukan dari PSS Biak Mantan Serangai Persupura Jaipura tersebut diketahui resmi dipinjamkan dari grup Liga 1 Madura United untuk memperkuat tim PSS Biak di Liga 2 Indonesia Penyerang yang pernah menjadi top skor di Liga 1 Indonesia itu dipastikan segera bergabung bersama Ruben Saladi dan kolega di PSS Biak Menurut Jan Madenas, proses peminjaman Beto sudah dilakukan antara PSS Biak dengan pihak Madura United dan semuanya berjalan lancar Selain mendatangkan Beto, Jan Madenas juga bakal mendatangkan pemain naturalisasi lainnya dan juga asal Brazil yakni Fabiano Beltrame Fabiano kini masih berada di Bali dan tengah berlatih untuk memulihkan kebugarannya pasca cedera Fabiano akan melengkapi barisan pertahanan PSS Biak Untuk diketahui sahabat sport, kini sekuat tim Nabi Bongkar resmi memiliki 4 pemain naturalisasi asal Brazil 1 pemain Asia berkebangsaan Jepang, juga 1 pemain asal Brazil Dari Papua, bukan jalan-jalan biasa mengabarkan